Hai guys, mau tau sambungan dari video yang sebelumnya tentang chat mahasiswa yang ternyebelin? Ini part 2 nya guys, simak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back guys to my channel again dan ketemu lagi dengan saya, Fatur Di video yang sebelumnya kita udah bahas bagaimana cara menghubungi dosen Kalian harus tau dulu karakteristiknya seperti apa Karena dosen itu beda-beda kan Ada yang ingin ditemui secara langsung Ada yang boleh telepon Ada juga yang boleh chat Jadi sebelum kalian menghubunginya, kalian harus tau karakteristiknya Itu yang sudah disampaikan kemarin Dan kemarin juga sudah disampaikan bagaimana chat-chat yang jangan kalian lakukan Karena itu sifatnya kurang sopan dan bisa menyakiti hati dosen tersebut Dan maaf banget Kemarin ada part-part yang kurang tersensor Jadi buat kalian semua yang sudah punya screenshot atau apapun itu tentang identitas si ex Mohon dihapus ya Karena tujuan dari dibikinnya video kemarin itu Sebenarnya bukan untuk menyudutkan siapapun Makanya identitasnya disembunyikan Jadi Kenapa dibuat video itu? Untuk pelajaran buat semuanya Buat semua mahasiswa di Indonesia Jadi Ketika ada yang kurang tersensor Langsung saya buru-buru edit Dan thanks banget buat Youtube yang sudah menyediakan fasilitas buram Pada video-video yang sudah di-upload Akhirnya langsung diburamkan dan Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tidak tersensor Sekali lagi Buat kalian yang sudah punya screenshot atau apapun itu Tentang identitas orang yang saya sebutkan dalam video kemarin Tolong dihapus Ya Baik itu chat ataupun screenshot Tolong dihapus Karena kasihan si ex-nya ya Maaf banget buat si ex Di video part kedua kali ini Tadinya saya ingin menyampaikan contoh chat-chat nyebelin yang lainnya Karena hal ini gak sekali dua kali gitu Ya berkali-kali Makanya saya bikin ini untuk Supaya tidak terulang lagi ke depannya Untuk seluruh mahasiswa di Indonesia Karena saya pun sering mendengar curhatan dari rekan-rekan dosen saya Yang mengeluh terhadap sikap-sikap mahasiswanya Oke Jadi Tadinya saya ingin menyampaikan Kemudian saya berubah pikiran Karena saya pikir satu contoh aja cukup Untuk mewakili semuanya So I change my mind Saya tidak akan upload Sebenarnya sudah direkam videonya Kemarin itu kan kenapa dipotong Karena Kepanjangan videonya Dan mau disampaikan di part 2 ini Tapi Tidak jadi Ya Tapi ada beberapa hal penting lainnya Yang ingin saya sampaikan di video ini Terkait dengan video yang kemarin Simak terus Yang pertama Kita harus bisa memaklumi Bahwa setiap dari kita Itu pasti memiliki kesalahan Ya Baik itu dosen Mahasiswa Atau siapapun Pasti Pernah melakukan Kesalahan Kenapa? Ya karena kita manusia Bahkan nabi sendiri pun Pernah mengalami kesalahan Cuma bedanya Kalau nabi langsung ditegur Gitu kan Kita Kerasannya Enggak langsung dituger Gitu kan Tapi pasti ada Balasannya Kalau kita enggak tobati Pasti ada balasannya Itu yang pertama Next Yang kedua Ketika Tuhan datangkan Seseorang yang berbuat buruk pada kita Dalam hal ini Orang yang omongannya enggak enak Yang nyebelin Yang omongannya enggak sopan Omongannya kasar Itu tuh sebenarnya Tuhan ngasih ilmu kepada kita Orang yang berbuat buruk itu Menjadi contoh Contoh gimana maksudnya Kita tahu Rasanya Enggak enaknya gimana Ketika orang itu Berbuat buruk pada kita Ketika orang itu Ngomong kasar Ngomong enggak sopan Kita tahu Rasa enggak enaknya gimana Kita tahu Itu tuh ilmu Supaya kita tidak melakukan Hal yang sama pada orang lain Ya Dengan adanya rasa enggak enak itu Bukan malah kita harus jadi Balas dendam ke orang lain Tapi Supaya kita Tidak melakukan hal yang sama Kan itu sebenarnya yang harus kita Lakukan ke depannya Next Yang ketiga Dengan adanya orang yang berbuat jelek pada kita Berbuat buruk pada kita Itu tuh sebenarnya ladang amal guys Amal untuk apa Amal untuk memaafkan Saling memaafkan Ya Kembali lagi ke yang poin pertama tadi Kita harus maklumi bahwa Setiap kita Pasti memiliki Kesalahan Jadi Kenapa enggak kita maafkan Ya Kita juga sadar bahwa Kita juga pernah melakukan kesalahan Meskipun kesalahannya enggak Kesalahan yang sama Ya Jadi Yang berikutnya Ini ladang amal Supaya kita bisa Saling memaafkan Dapat pahala dari situ kan Oke Next Yang keempat Terakhir ini Saya ingin menyampaikan bahwa Setiap yang kita lakukan Setiap yang kita perbuat Itu tidak akan pernah bisa Menyenangkan semua orang Terbukti dari video yang saya upload kemarin Itu enggak semuanya Suka gitu Ada sebagian orang yang enggak suka Terbukti dari lihat Dislikenya ada Ya Dari komennya pun ada yang kurang setuju Terhadap apa yang saya lakukan Saya jadi teringat sebuah cerita Ya Ketika ada seorang bapak Anak Pergi ke pasar Dengan membawa keledainya Kemudian Si bapak dan anak ini Pergi ke pasar Anaknya menunggangi Keledai Ya Karena si bapak pikir Anaknya yang lebih butuh Untuk Naik keledai tersebut Si bapaknya Jalan Sambil menggiring Keledai yang ditumpaki Si anaknya Ya Kemudian di tengah perjalanan Dia ketemu orang Apa yang dikatakan orang itu Ih kasihan banget si bapak Ya udah tua gitu Harus jalan Jauh Ke pasar Gitu kan Anaknya yang masih muda Yang masih kekar Yang masih kuat Malah naik keledai Gak setuju nih orang Terhadap apa yang dilakukan si bapak Kemudian mendengar Omongan itu Si bapak akhirnya Berubah pikiran Si bapaknya yang naik Anaknya yang nuntun Di jalan gitu kan Ketemu lagi di tengah jalan Orang yang lain Ngomongnya beda lagi Ngomongnya Ih Kasian banget itu anak Masih kecil gitu Harus jalan Jauh Capek Sedangkan bapaknya yang udah Apa namanya Udah dewasa Malah Naik keledai So Apa yang dilakukan berikutnya Si anaknya ikut Naik keledai Jadi bapak sama anak Dua-duanya naik keledai Jalan lagi Jadi akhirnya Gak ada yang jalan kaki Semuanya naik keledai Di tengah jalan berikutnya Ketemu lagi sama orang Dia mengatakan bahwa Ih Kasian banget itu keledai Capek kali Nunggangin dua orang sekaligus Dasar tidak berperik keledaian Orang beda-beda Pendapatnya Akhirnya pas sampai pasar Tau kan akhir ceritanya Keldahannya diangkut Oleh Anak dan bapaknya Kita gak akan pernah bisa Menyenangkan semua orang Pasti Ketika kita melakukan Entah itu kebaikan Atau keburukan Ada yang pro Dan pasti ada yang kontra Contoh yang berikutnya Yang real Misalkan di pasar Ada jamret Atau ada pencopet Kita tahu orang yang nyopetnya Kita kejar Kita kejar nih Si pencopetnya Dapat tuh Kita balikin dompetnya Ke orang yang dicopet tadi Ada yang seneng Pasti banyak yang seneng Ada yang gak seneng Ya ada pasti Si pencopetnya Berserta Gengnya Yang mengetahui cerita itu Pasti Gak seneng terhadap Apa yang kita lakukan Itu hal baik Yang kita lakukan Ya Kalau hal buruk Yang kita lakukan Ada juga yang seneng kan Banyak yang gak seneng Tapi ada juga yang seneng Ya Pokoknya mah Apapun yang kita lakukan Mau itu hal baik Atau hal buruk Itu pasti ada yang pro Dan ada yang kontra Ya Dan gak selamanya yang Banyak yang suka itu Berarti artinya Yang kita lakukan sudah baik Karena jaman Nabi sendiri pun kan Yang ikut kan cuma sedikit Contoh jaman Nabi Nuh aja kan Nabi Nuh tuh bikin kapal Di atas gunung Pengikutnya cuma Ya Sedikit Segelintir orang Puluhan orang Sedangkan Ratusan Orang Itu gak setuju Tidak mau ikut kepada Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh Malah Mengejeknya Mengolok-oloknya Gitu kan Tapi yang bener yang mana Yang bener ya tetap Nabi Nuh kan Meskipun followersnya sedikit Pengikutnya sedikit Jadi Apa yang kita lakukan Itu baik Atau benar Itu gak bergantung kepada Berapa banyak yang suka Terhadap apa yang kita lakukan Tapi ya patokannya adalah Tuntunan dari sang pencipta Tuntunan dari Tuhan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya patokannya cuma itu Apakah kita sesuai dengan apa yang telah Allah sampaikan pada Al-Quran dan hadis Ya bagi umat Islam ya Bagi umat yang lain silahkan menyesuaikan Dengan ajarannya masing-masing So Itu yang saya sampaikan Di video kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya ya Jadi Satu Jangan sampai terulang Cat-cat yang nyebelin itu Mudah-mudahan Gak terulang lagi Di seluruh Indonesia Ya Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya